Di antara puncak-puncak tertinggi pegunungan Jepang, tersembunyi sebuah legenda kuno tentang makhluk yang mempesona dan penuh misteri. Sebuah kisah tentang Hokami, sang serigala putih, penjaga yang tak terlihat di alam liar. Hari ini kita akan mengungkap legenda epik itu. Legenda serigala putih ini dipercaya berasal dari periode Heian, antara 794 sampai dengan 1185 Masehi, masa di mana kepercayaan terhadap roh alam dan makhluk supranatural sangat kuat di kalangan masyarakat. Saat itu serigala dianggap sebagai utusan dari dewa gunung, dan mereka diyakini memiliki kekuatan magis yang bisa mengusir roh jahat dan melindungi penduduk setempat dari bencana. Pada malam yang gelap dan bersalju, penduduk desa di pegunungan diselimuti ketakutan. Binatang buas mengancam dan kekuatan jahat mengintai. Tapi ketika semua harapan tampak sirna, muncullah makhluk yang megah. Seekor serigala putih yang bersinar di tengah kegelapan. Serigala putih itu bukan hanya binatang biasa, ia adalah utusan suci, roh penjaga dari dewa gunung. Dengan kekuatan magis, ia mengusir ancaman dan membawa ketenangan. Sejak saat itu, Okami dipercaya sebagai pelindung desa, penjaga keseimbangan alam. Di zaman modern, legenda ini tetap hidup. Kuil Mitsumine di prefektur Saitama didedikasikan untuk Okami. Di sana banyak yang datang untuk berdoa, memohon perlindungan dari roh serigala putih yang suci. Mereka percaya, meskipun jarang terlihat, sang serigala tetap berjaga, diam-diam menjaga pegunungan dan hutan. Ada sebuah kisah yang terus diceritakan tentang seorang pendaki yang tersesat di tengah badai salju. Di saat ia hampir menyerah pada dingin yang menusuk, serigala putih itu muncul. Diam, megah, dan tenang, ia membimbing sang pendaki keluar dari bahaya. Ketika si pendaki menoleh untuk berterima kasih, Okami menghilang. Seolah, ia hanya sebuah ilusi. Di masa modern ini, legenda serigala putih masih tetap hidup di hati masyarakat Jepang. Meski serigala asli Jepang, Nihon Okami, telah punah sejak awal abad ke-20, kisah-kisah tentang serigala putih terus menjadi bagian dari budaya populer, muncul dalam berbagai bentuk media seperti film, manga, dan anime. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar legenda. Serigala putih adalah simbol harapan, keberanian, dan perlindungan. Ia mengingatkan kita bahwa di tengah kegelapan dan bahaya, selalu ada cahaya yang akan membimbing kita keluar. Serigala putih bukan hanya pelindung desa, ia adalah penjaga keseimbangan alam itu sendiri. Meski Okami mungkin tak lagi terlihat, jejaknya tetap ada dalam cerita, doa, dan harapan mereka yang mencintai alam. Di pegunungan Jepang, serigala putih akan selalu hidup dalam bayangan, menjaga harmoni yang rapuh, dan mengingatkan kita semua untuk tidak melupakan kekuatan alam. Inilah legenda Serigala putih, sang penjaga dari pegunungan Jepang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk kisah-kisah epik lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.